Kali ini di game yang ketiga yang merupakan game penentuan Siapakah yang akan memenangkan match kita pada hari ini Dan ini langsung aja kita terbang ke lane of dawn bersama Bigetron Alpha dan juga Red Bull Rebellion Omowa dan juga Papulung Iyo, 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 ini dia hubahnya pun langsung mengisi di area tengah Mewakili dari Rebel Game Flicknya Bersembunyi dulu di dalam rumputan, berpindah tempat perlahan Ada purple buff yang kali ini juga akan siap untuk langsung diganggu oleh pal Tapi palnya melemparkan langsung dari high lossnya menuju ke area dari purple buff Palnya masih mengitari branchnya sedikit lagi ya Petrisa dari purple buff ya Udah ada dua orang yang siap untuk langsung menabrak arah purple buff tersebut Karena palnya, yak, untungnya masih berhasil diambil oleh branch Sempat terdiam sejenak pulung ngelihat aksi barusan Italia Wah itu dia, tipis banget Tapi sementara itu Jisa lagi-lagi masih mencoba untuk mengumpulkan itu wonderernya Link bener-bener butuh banget dari mana Regan HPnya juga sementara kali ini kita lihat di area bottom lane Ryuk 1v1 situation bersama dengan Sorizo Tapi Sorizo udah di early aja dia masih begitu tebalnya Susah banget untuk ditumbangkan dan orange buffnya Ternyata berhasil untuk dicolong oleh Huba dan Digatron Alpha Sudah kehilangan orange buff di early game ini Bener-bener rugi banget Apalagi kita tahu branch bener-bener butuh dari segi itemnya kali ini populung Yap, kehilangan momen untuk bisa mendapatkan satu level lagi Ataupun mempercepat dari sisi levelnya, mempercepat dari goldnya Harus sabar lagi branch pun sekarang Itu membawa retribution, tidak ada escape ability yang dia milikin Dia pun harus bisa menjaga jarak Memang ada dilema di dalam tubuhnya antara memang ingin maju terus untuk memberikan damage Ataukah harus mundur karena tidak ada pergerakan yang terlalu besar yang bisa dia lakukan Yes, dan lihat kali ini di area bottom lane juga Jisanya masih mengumpulkan pundi-pundi gold Dia masih ingin membuat satu item lagi untuk dia lebih sustain Melakukan teamfight yaitu Demon Hunter Sword Mulai dipantau dari segi turtle-nya Tapi belum ada dari kedua belah tim Maupun Digatron Alpha atau Rebellion Genfix yang ingin mengamankan turtle-nya Tapi kali ini udah mulai di start Rainbow juga sudah disitu Kembali lagi bersama dengan Val dan juga Kayye Bersama dengan adanya Sorizo yang langsung dilahap dengan adanya Retona Welcome Tapi Rainbow menjadi incaran Langsung aja ada dokter keliling yang langsung menyembuhkan semua pemain dari Bigatron Alpha Tapi sementara itu dari jisanya dia masih fokus banget Untuk mengamankan ke Allah tau-taunya Dan bahkan tertentu-nya masih bisa diamankan Walaupun tadi hampir saja di-takeover oleh Bigatron Alpha Om Wawa Ya kita bisa melihat ya bagaimana tadi Moonlight Immersion Yang luar biasa banget nge-heal semuanya dengan adanya komponnya Blasting of Moon Goddess Jadi ke-heal semuanya, ke-reset semuanya untuk pemain-pemain dari Bigatron Alpha Tapi jisah sekali lagi Ini adalah orang yang sering juga untuk melakukan snatch terhadap turtle item Lord Jadi dia harus jaga habis-habisan Jangan sampai dilepasin terus-penerus Iyep tapi itu dia fallnya benar-benar di tengah-tengah pemain dari Bigatron Alpha Dan otomatis menjadi instant punishment fall Udah gak bisa kemana-mana lagi sementara Dari hubanya menunggu momentum Dan ini dia yang ngopertun Karena kayaknya ada juga rainbow tapi masih bisa di-heal Tapi sople langsung laju kali ini dari seorang jisah Tapi sementara itu masih bisa bertahan Karena SS terlalu sustain untuk memberikan opet ke arah teman-teman dari Bigatron Alpha Dan justru kali ini jisah yang harus ditumbangkan Temples of Blade yang tadinya digunakan menjadi eksekutor Justru ini menjadi bahaya bagi seorang jisahnya Begitu pula dengan adanya Sorizo Yang langsung dipok, dicicil, menerima damage Tapi masih terlalu sustain dan bahkan gagal untuk ditumbangkan Pak Pulung Ya dengan setup yang begitu baik tadi dilakukan Tapi ternyata malah berbalik keadaannya Fall dengan ejectornya Beranikan dia masuk ke dalam rumputan tersebut Dengan siapapun yang ada di dalam rumputan tersebut Bisa aja mengagetkan dirinya Tapi ternyata tidak dia pergi lagi karena yang berbeda Kayu dalam rumputan Law Rairoden harusnya dipersiapkan untuk bisa mematok Dan juga memberikan efek stun terhadap player yang milikin oleh Rebellion Grafik Di sana coba kita lihat Selalu mengganggu farmingan yang dilakukan oleh Brunch Brunchnya masih level 5 Jisahnya level 6 Tapi di bawah apa yang dilakukan Langsung aja ada aksi penelana Dia terus welcome-nya Berhasil mendapatkan langsung karena Ryuk Dan Ryuk pun tidak bisa selamat lagi Kita lihat Yup, Ryuknya bener-bener menjadi incaran kali ini Tapi sementara itu dari Fall-nya Mencoba untuk nge-clear aja di arah mid lane-nya Mencoba untuk mendorong wave minion-nya Tapi sementara itu langsung datang bala bantuan dari Bigatron Alpha Tiga member langsung berotasi Karena sudah ada turtle juga di arah top lane Langsung aja di start Dengan ada satu buah super position yang dimiliki oleh Brunch Dan kali ini Rebellion Grafik sudah melakukan kontes Sudah dipantau Sudah ada Wirul dan juga Fall Bersama dengan adanya Huba Sudah orang semua pop-up ejector-nya Dan siapakah yang akan mendapatkan turtle Dan itu dienangkan Masih bisa untuk mendapatkan turtle Sementara dari Fall Kali ini harus mundur lagi Bersama dengan adanya Biru Mereka semua harus retreat Karena Bigatron Alpha Mereka sudah mendapatkan turtle Bersama dengan adanya Estes Yang langsung menemani di sana Jackter Karena Matt Tapi Matt tenang saja Masih bisa untuk menahan dirinya Dari gempuran yang dimiliki oleh Rebellion Grafik Seperti yang dikejar habis-habisan Tapi mereka untungnya masih bisa lari Sementara itu Sementara di sekarang di bagian tengah Langsung ada aksi balasan dilakukan Ada Kansoson di bagian belakang Langsung memberikan demesnya begitu menyakitkan Naktannya pun langsung mendapatkan demesnya Begitu menyakitkan juga Sementara itu untuk Ilos yang kau pergi kemana Satu hit terakhir Jisanya berhasil mendapatkan satu poin kill Tambahan dan juga untuk Estesnya Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Selain ingin masuk lagi ke dalam best target Dan dimiliki Namun waktu itu pun Tidak diberikan Kesempatan itu pun langsung dihilangkan Begitu aja Sementara Elis bagian atas Sementara Elis bagian atas Sementara Elis bagian atas Sementara tiga orang sekaligus Dia membagi karya mana Sementara game tersisa Dan Elisnya pun langsung menjadi korban Menghilang sudah lagi dan lagi Pemain Pegatron Alpha Sementara itu Bruns ya Masih mencoba untuk dikawal Tapi ternyata Linknya berhasil Untuk curi buff yang dimiliki oleh Bruns lagi-lagi Linknya benar-benar Bandau banget Karena adanya berbekal Satu buah retribution Dan kali ini Kayaya-nyanya Menerima sedikit damage Dari Jisat Tapi masih bisa ditahan Menzoning out Berusaha untuk memukul mundur kembali Pemain dari Rebellion Genfix 40 Ya, piap, 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 piap Itu dia pertempuran di bagian tengah Mulai-mulai terjadi lagi Sementara Uba masih mencari celah Untuk bisa memberikan Jainnya cover Tetapi paling mundur kembali ke belakang Dengan super person Yang begitu menyakitkan Tropinya juga langsung dikeluakan Begitu aja dikejar oleh Elis Maju ke bagian depan Dan hampir aja bisa mendapatkan Dua orang sekaligus Dimana Kagura dan juga Lunox-nya Mereka langsung berpencar Karena dua arah yang berbeda Empat orang Seperti melihat Ada pergerakan dari Linknya Ingin dikejar Tapi Link terlalu kencang Yang pergerakannya Thalia Yap, Linknya terlalu kencang banget Mobilitasnya tinggi banget Tapi sudah ada Flying Block juga Karena depan kali ini Jisanya masuk bener-bener Di tengah teman-teman Dari Biggeron Alpha Tapi kali ini kayaknya Menjik senpek Sudah ada jack tank Rainbow Jukur sekarat Electrofinal block Karena depan Tapi kali ini dari Tabless Offline Dibiliki oleh Jisa Berhasil menubah Ke satu lagi pemain Dibiliki oleh Biggeron Alpha Bahkan tiga Kali ini Biggeron Alpha Harus kehilangan nyawa Dari teman-teman Dan otomatis Terkalan kali ini Akal beribat untuk diamankan Oleh Rebellion Gangplix Dan bahkan Dominance Ice Untuk mendinai Regen yang dimiliki Oleh Matt Juga berhasil dikantongi Oleh Jowhead Menitnya ketujuh Kali ini Ya luar biasa Dari Rebellion Gangplix Mereka gak terlalu Terburu-buru Untuk menyerang Dan sadar banget Oke disana ada Estes Kita harus menunggu Jangan sampai Estesnya Punya efek healnya Jadi ditunggu Ultimatenya hilang Baru masuk juga Dan teman-teman semuanya Jangan lupa untuk vote Moment game favorit kalian Di Snack Video Dan kalian punya kesempatan Untuk mendapatkan Skin spesial Di Snack Video Wow Apa yang terjadi Barusan itu Thalia Alice nya menghilang Wah Iya Ini Alice nya Dia harus menunggu lagi Respon time nya Untuk join kembali Bersama teman-temannya Di arah Land of Dawn Tapi kita akan melihat juga Countdown sudah ada Di tengah-tengah map Di Land of Dawn 83 detik lagi Kurang lebih menuju Lord yang belum Enhanced Lord yang pertama Tapi siapakah yang akan Mendapatkan Lord kali ini Dan mengacah dari Itemization nya Nampak kayak Estes Akan ngebuat ke arah Dominance Ice Ya Om Bawa Tapi tahan dulu Disitu sudah ada Rainbow yang langsung Diculik Udah tidak ada lagi Blessing of One Godness nantinya Untuk teamfight Dari arah Bigatron Alpha Pak Bulung Menghilang lagi Satu player Dan itu adalah Rainbow Dimana Rainbow Kali ini menjadi Support system Healingannya Sangat dibutuhkan Pal nya pergi lagi Karena yang berbeda Langsung Aciir Aja pergi Seperti itu Langsung turbo nya Di hidupin tuh Ejektor kabur Langsung dari Yang tersebut Dimana tadi ada Beberapa player Yang udah mulai mendekat Ke arah dirinya Tapi Brans Dan juga ada Kayyeye Langsung aja Law and Order nya Terstun Tapi Pirul Berhasil kabur Ke bagian belakang Yang fall nya pun Langsung aja Bisa selamat Sejauh ini Huba mundur Belum mengeluarkan Over turn nya Sorry Maju ke bagian depan Ada jisa Di bagian belakang Belum juga maju Ke bagian depan Divine sword nya Tapi berkumpul Empat dan sekaligus Efek burst dan Damage nya pun Belum terlalu berlihat Tepes Oplet Siapulah Suara tadi menghilangkan Satu player Yang terlalu berkumpul Alfa Tapi Kayyeye Masih berhasil Kemudu ke bagian belakang Dan satu WKP Tapi gagal Untuk bisa memberikan Aksi penelanan Terhadap Benedetta nya Masih selamat Masih ada beberapa Pemain yang terlalu berkumpul Dan semuanya Masih dalam keadaan Saya mau api Hanya saat tidak Dengan Brans Karena Nathan nya pun Udah menghilang lagi Dan lagi Dari Land of Down Talia Yap Nathan nya sudah hilang Dari Land of Down Dan otomatis kali ini Brans baru bisa Untuk join the fight Kembali bersama teman-temannya Dengan adanya Lord yang sudah Di start oleh Teman-teman Rebellion Genflix Akankah kali ini Dengan berbukal adanya Satu buah retribution Bisa menyelamatkan Nyewa dari BGT Tapi sementara itu Mulai di zoning out aja Fall nya Berada di depan Menjadi samsak Dan langsung menjadi Ibu lampulan Dan target yang optimal Bagi BGT Untuk ditumbangkan Sementara isinya Yang terdengar dalam Berdemagenya sakit banget Tapi Huba Masih lagi-lagi Berhasil untuk Menumbangkan Natan nya Di arah Lord Pit nya Dan bahkan Kali ini nampaknya Sudah dua tukar Satu mega kill Barat Berhasil mendapatkan Satu lagi member Tapi sayang sekali Ryu Gera Atau Plate Mencoba untuk mendapatkan Satu buah ini Betul-betul Dan gak bisa ditahan Karena hanya Rainbow Yang ada di area Base yang milik BGT Alfa Ya ini Kalau kita lihat BGT Alfa mereka Ke distract Mereka gak bisa Melakukan split Karena mereka harus Bermain empat Dan juga satu Sedangkan Rebellion Genflix Dengan aranya Benedetta tadi Langsung melakukan split Sudah sadar Kalau semua pemain dari BPR berada di arah Dari Lord nya Demikian juga Dengan Link Yang selalu mencet Arah dari backlaner BGT Alfa Jadi PR nya banyak Banyak banget Pak Boluk Wah 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 Pertempuran mulai Pecah lagi Dibandingkan Tapi mereka Udah diinisiat langsung Dengan adanya Empat hero Sekaligus Yang dimiliki BGT Alfa Sementara Untuk brush Yang masih berada Tempat yang berbeda Lacto van Belangsung Dipulakan Begitu aja Sementara itu Untuk sekarang Kita lihat Benedetta nya Ada flying dinosaurus Tadi yang selompat Masuk ke dalam Inner Tare Yang memiliki Pemain dari Reven Game Flake Alice nya dengan Flying Blood Belum-belum Mau masuk Dan juga berpindah Tempat Serta mengeluarkan Blood OU nya Untuk bisa memanfaatkan Seluruh darah Yang memiliki Reven Game Flake Untuk masuk ke dalam Dirinya Val Hampir aja Masuk ke dalam Rumputannya Juga mendapatkan Satu orang Tapi Benedetta Again and again Dia ataupun Link nya sekarang Masih ingin Bisa mendapatkan Split Push Yang dimana Sebelumnya tadi Benedetta berhasil Melakukan penghancuran Terhadap Indua Tertara Tersebut Alia Yep Jisanya berusaha Untuk melakukan Split Push Dengan adanya Momentum tersebut Otomatis Matt sudah mengetahui Keberadaan Atau rencana Yang dimiliki oleh Jisa Dan dia langsung Recall Untuk menahan Pergerakan yang dimiliki Oleh link nya Om Mawa Yes Dan lihat bagaimana Pergerakan dari Rebel Gen Flix sekarang Split Push Mereka langsung Split Out aja Karena tau banget Ini 4-1 Untuk Victor Alpha Mereka gak boleh Split sendiri-sendiri Karena akan mudah banget Untuk bisa dipik Oleh link Oleh Benedetta juga Bagaimana link nya Mobilitas tinggi Bakal bisa ngeback Acepat Dan Membiarkan Ryuk Split aja Dia gak bakal bisa Ditumbangkan oleh Siapa-siapa Kalau menjaga Hanya dengan Satu pemain Talia Yes Dan bahkan ini Baru dibilang Ryuk nya terus-terusan Melakukan Split Push Dan berhasil lagi Untuk mendapatkan Inner Partia Rebawa Mencoba untuk di zoning Oleh Renbo Dan juga sorry zone Tapi tidak ada damage Yang terlalu sakit Begitu pula Dengan adanya Kayye Yang kali ini Dilakukan ejector Tapi masih bisa Untuk diselamatkan Nyawanya Dengan adanya Satu healing Yang dimiliki oleh Renbo Sementara itu Kali ini Langsung setup ulang Dari kedua belah tim Gak mau terlalu Overcomit Gak mau terlalu Keburu-buru Dimana kali ini Dari Jisa juga Dia harus retret Janjoin Kembali bersama teman-temannya Purify sudah dipop Dari seorang SP Tidak ada lagi Purify nantinya Tapi sementara itu Riuk benar-benar masuk Ketang-tengah Pemain dari begitulah Penatannya tumbang Sudah hilang Satu bocang Lenden Kali ini Matt menjadi Samsung Begitu pula dengan Ada Sorizo yang Menjadi incaran Dan jatuh Berhasil dapatkan Begitu pula dengan Ada Matt Dan bakal selanjutnya Nampaknya Renbo Tapi dibiarin Bidak ada triple kill Karena dari Rebel and Gear Mereka fokus Karena objektif Taras biara midlane-nya Apapun Yap, 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 yap Bermain All out Tapi malah Hampir wipe out Itulah yang sekarang Berhasil didapatkan Lebih ke tahun 8-nya Juga untuk Rebel Genflik Akankah Ini menjadi moment Dimana mereka bisa Memecahkan telurnya Atau bisa memenangkan Bench pertama aja Dan benar aja 2, 1 Rebellion Genflik Wow Wow Rebellion Genflik Berhasil mengalahkan Biggetron Alpha Dengan 2-1 Walaupun Ini merupakan game Yang cukup berat Bagi Rebellion Genflik Tapi tetap saja Mereka berhasil Memecah Terima kasih telah menonton!